Tribunur saat ini banyak pilihan destinasi baru yang tidak kalah menarik dengan wisata lainnya yang sudah banyak dikenal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dari sekian banyak pilihan dan potensi desa wisata yang ada, satu yang bisa menjadi rekomendasi yakni wisata lembah rembulat. Banyak fasilitas hiburan di sana yang bisa dinikmati, dan jika ingin berkemping pun pengunjung juga bisa melakukannya di sana. Nah, selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Rebun Jateng Anda, Desa Laila, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan desa. Oke, terlepas di rekan dia. Untuk wisata lembah rembulan ini, diselesa sejak awal tahun 2020 lalu, sepatnya berlokasi di Diklu Sinusa, Desa Rembul, Kecat-Makan Bocong, Kabupaten Tegal. Padahal untuk wisata lembah rembulan ini, juga ada di atas lahan, seluas kurang lebih 3 hektar di lahan milik desa, dan ditambah dengan lahan milik bekerjasama dengan pervitami seluas 6 hektar. Padahal untuk wisata lembah rembulan ini, memang lokasinya berada di area pengunungan. Jadi memang untuk kuatannya sendiri, cukup spesifik, dan sangat cocok untuk perwisata selaranya. Sekian, kemudian. Apa saja fasilitas yang bisa didapatkan di sana, bisa Anda informasikan? Oke. Padahal untuk kita berkunjung ke wisata lembah rembulan ini, para pengunung akan disubhikan berbagai fasilitas wisata, seperti area spot foto dengan varian background, ada kolam renang, gila, dan juga ada area camping. Sementara untuk fasilitas lainnya, dari telekat, yaitu terdapat cafe, and resto, dan juga nantinya terdapat tambahan wisata seperti berkaroke. Ada juga bagi yang ingin melakseskan ibadah, terdapat juga musola, dan juga tentunya terdapat fasilitas toilet. Ada pun sebagai fasilitas tambahan, jika ingin bercamping di area tersebut, kita terdapat lahan khusus untuk bagi pengunjung yang ingin merasakan berkema atau camping di area tersebut. Lalu berapa harga tiket masuk, lalu juga sewa vila, dan juga tadi tenda untuk bercamping di sana bisa diinformasikan? Oke, kalau untuk harga tiket masuk ini cukup terjangka, yaitu hanya Rp5.000 untuk per orang. Dan harga tersebut juga berlaku baik saat ini, jadi apa yang terpunjukkan. Dan sedangkan ada tambahan lagi, yaitu untuk biaya parkir, sepeda motor Rp2.000, dan untuk mobil Rp5.000. Padahal untuk harga sewa vila ini, permalamnya yaitu untuk tipe isi 6 orang sebesar Rp450.000, dan juga ada yang tipe harga Rp400.000. Ada pun jumlah kilanya sendiri, yaitu ada 10 tempat, dan untuk yang tipe pemer ada rumah ruang. Sementara untuk sewa pemerintah sendiri, untuk kapasitas 6 orang ada harga Rp80.000 per malam, dan juga termasuk matres dan perlengkapan lainnya. Terima kasih telah menonton!